Intro Infinix Note 12 2023 resmi dirilis di Indonesia dalam acara bertajuk Unlock Your Multiverse di Hub Live, Jakarta Barat. Infinix Note 12 2023 memiliki desain yang minimalis dan memiliki bodi yang cukup tipis yakni 7,8mm. Selain itu, perangkat ini juga ditenagai chipset yang diklaim dapat memberikan performa lebih ngebut di kelasnya, yakni Helio G99. Chipset tersebut dirancang dengan arsitektur 6nm dan menawarkan clock speed hingga 2,2 GHz. Sergio Tikalau selaku marketing manager Southeast Asia Infinix Indonesia menyampaikan bahwa perangkat ini cocok digunakan oleh anak-anak yang sering melakukan multitasking di perangkatnya. Infinix Note 12 2023 bisa mensupport multitasking dunia digital, misalnya dapat mengerjakan pekerjaan banyak sekaligus, kata Sergio. Secara keseluruhan, spesifikasi yang dihadirkan tak jauh berbeda dengan saudaranya, yakni Infinix Note 12 yang sudah meluncur lebih dulu pada bulan Mei 2022 lalu. Infinix Note 12 2023 mengusung layar LTPS AMOLED seluas 6,7 inci yang menawarkan resolusi Full HD+, dan disertai teknologi True Color. Pada bagian layar, perangkat ini memiliki poni menyerupai tetesan air atau waterdrop sebagai rumah kamera depan atau selfie beresolusi 16MP. Sementara itu, di bagian punggung ponsel, Infinix Note 12 2023 hadir dengan tampang yang berbeda dari saudaranya, yakni Infinix Note 12 reguler, modul kamera yang dimiliki lebih besar dan berbentuk lingkaran. Modul tersebut berisikan 3 sensor kamera yang diposisikan secara zigzag. Tepatnya di bawah modul, terdapat lampu LED flash berbentuk seperti pil. Konfigurasi kameranya terdiri dari kamera utama 50MP dengan bukaan f1.6, disertai autofocus, kamera makro 2MP, dan kamera yang mengandalkan kecerdasan buatan atau AI. Di sektor hardware, seperti yang telah disebutkan tadi, ponsel ini diteragi chipset bikinan Mediatek, yakni Helio G99. Chipset tersebut dibandingkan dengan RAM 8GB dan 2 opsi media penyimpanan yang terdiri dari 128GB dan 256GB. Perluasan penyimpanan juga dapat dilakukan hingga 512GB menggunakan slot microSD yang tersedia. Tak hanya itu, perluasan RAM juga dapat dilakukan melalui fitur Extended RAM. Fitur tersebut memungkinkan perangkat mendapatkan tambahan RAM 5GB yang jika dijumlahkan totalnya menjadi 13GB. Sementara itu, di sektor software, ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 12 yang dilampisi antarmuka XOS 10.6. Infinix Note 12 2023 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dan mendukung pengisian cepat 33W. Fitur pendukung lainnya adalah jaringan 4G, dual SIM, NFC, Wi-Fi 80.11, radio FM, jack audio 3,5mm, dan dual speaker Hi-Res. Sistem keamanan perangkat ini juga menggunakan pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya. Tombol tersebut terdapat di samping kanan perangkat. Infinix Note 12 2023 tersedia dalam warna Volcani Grey, Tusk Candy Blue, dan Alpine White. Di atas kertas, Infinix mengklaim ponsel ini memiliki dimensi bodi 164,4mm, x76,5mm, x7,8mm, dan bobot seberat 195 gram. Dan berikut ini adalah rincian harga Infinix Note 12 2023 di Indonesia. Infinix Note 12 2022 2023 sudah bisa dibeli secara offline sementara pembelian online mulai bisa dilakukan tanggal 9 Desember 2022 di market place rekanan Infinix Indonesia terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar kemisi terbaik dari gadget me